Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Siswa-siswi SMK Kelas 12 yang Bapak banggakan Kita bertemu kembali di Tingkat 3 Atau kelas 12 Untuk materi PSKR PSKR atau PSPTKR Dengan kompetensi Diferensial Dan aksel Alhamdulillah Mengucap puji syukur Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesempatan Diberikan nikmat Sehat yang begitu Besar dan tidak dapat kita hitung Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang lain Sehingga Sangat pantas dan patut kita mengucapkan Alhamdulillah Mengagungkan Allah Dan karena memang hak Allah untuk Dapat diagungkan atau mendapatkan pujian Salawat serta salam Semoga Tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada para Kelarga Para sahabat Para tabain Para tabain Para ulama Yang semoga Kelak kita juga akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Di yaumil akhir kelak Dengan selalu Senantiasa Istiqomah Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Baik anak-anakku yang Kami banggakan Di tengah kondisi yang Tidak memungkinkan Untuk tatap muka Bapak berinisiatif Untuk membuatkan sedikit Pemaparan penjelasan mengenai Diferensial dan aksel Sebagai pengantar Ketika semoga kita diberikan Kesehatan untuk dapat Bertatap muka dengan Kondisi normal kembali Baik Di slide yang ini Slide selanjutnya Sebagai pemaparan Bahwa diferensial ini Seperti yang kalian pelajari Di tingkat 2 Adalah salah satu Komponen pemindah tenaga Atau pemindah daya Dari engine Kemudian sampai ke roda-roda Penggerak Maka sampailah Kita ke tahap Pemahaman atau pemaparan Mengenai diferensial Diferensial ini Seperti yang pernah juga Bapak Sampaikan di tingkat 2 Adalah komponen Yang berfungsi Untuk meneruskan putaran Dari kopel Menuju ke aksel sub Kemudian diteruskan Ke roda-roda Penggerak Gitu ya Fungsinya seperti itu Nah lihat dari Slide ini Bahwa ada Bagian utama Yang pertama Ada final gear Kemudian ada Diferensial gear Final gear ini Terdiri dari Drift pinion Dan ring gear Fungsinya untuk Memperbesar Momen Dan merubah Arah putaran Sebesar 90 derajat Nah kemudian Diferensial gear Adalah terdiri dari Side pinion gear Yang fungsinya Untuk membedakan Putaran antara Roda kiri Dan roda kanan Dari penjelasan Komponen utama Dari Komponen Diferensial ini Maka bisa Dibayangkan Atau Didefinisikan Identifikasikan Oleh kalian Bahwa Fungsi Ini Selain tadi Meneruskan dari Kopel Ke roda penerus Adalah Berfungsi Yang pertama Adalah Sebagai Pembesar Atau Perubah Momen Memperbesar Momen Kemudian Fungsi yang kedua Adalah Sebagai Komponen Yang merubah Arah putaran Menjadi 90 derajat Menjadi 90 derajat Kalau kalian Bayangkan Kopel itu Bergerak melintang Kemudian Dirubah Sudut Menjadi 90 derajat Untuk Bisa Bergerak Maju Dan mundur Oleh roda Penggerak Kemudian Selanjutnya Fungsi berikutnya Adalah Membedakan Roda kiri Dan roda Kanan Nah Untuk Fungsi yang ini Harus kita Lihat dulu Nanti Dari Animasi Di Pertemuan Berikutnya Mungkin Ini akan Saya tunjukkan Animasi Bagaimana Dia dapat Merubah Putaran Antara roda Kiri Dan roda Kanan Atau Membedakan Pada saat Berbelok Jadi Ketika Berbelok Kiri Ataupun Kanan Maka Antara Satu roda Dan roda Yang lain Itu Tidak Boleh Sama Jumlah Putarannya Kalau Sama Apa yang Terjadi Maka Kendaran Itu akan Terguling Begitu Akan Tidak Bisa Berbelok Secara Maksimal Bahkan Sampai Terguling Begitu Maka Maka Dibutuhkan Komponen Yang Mereduksi Agar Supaya Putaran Antara Roda Kiri Dan Roda Kanan Itu Bisa Berbeda Itu syarat Dari Diferencial Berikutnya Nah Bisa Kita Lihat Ini Adalah Tipe Dari Diferencial Gear Dari Bentuk Bentuk Gigi Yang Digunakan Dari Bentuk Gigi Yang Digunakan Kalau Kita Lihatkan Diferensial Itu Adalah Susunan Dari Seberapa Gigi Maka Ketika Dibuatkan Konstruksi Oleh Pabrikan Pembuat Merek Ada Dua Jenis Secara Garis Besar Yang Pertama Adalah Hipoid Bevel Gear Kemudian Yang Kedua Disebut Dengan Helical Gear Penjelasannya Yang Pertama Hipoid Bevel Gear Adalah Komponen Diferensial Gear Yang Digunakan Pada Kendaraan Penggerak Roda Belakang Dimana Draft Pinion Terpasang Offset Dengan Garis Tengah Ring Gear Bisa Dilihat Dari Gambarnya Offset Seperti Apa Offset Ketika Ditarik Garis Vertikal Horizontal Di Titik 0 Maka Komponen Draft Neon Agak Offset Turun Ke Bawah Dari Titik Melintang Tadi Yang Ditarik Vertikal Horizontal Pada Ringgir Ringgir Gigi Yang Besar Ditarik Melintang Di Ujung Ini Akan Offset Turun Kebawah Posisi Draft Pinion Itulah Yang Disappu Dengan Offset Keuntungannya Bunyinya Lebih Halus Bunyinya Lebih Halus Itu Memiliki Keuntungan Baik Berikutnya Adalah Tipe Helical Gear Adalah Komponen Yang Digunakan Pada Kendaraan Penggerak Roda Depan Keuntungan Bunyi Dan Getaran Lebih Kecil Kemudian Momen Dapat Dipindahkan Dengan Lembut Next Berikutnya Nah Ini Tipe Perbandingan Gigi Akhir Yang Pertama Bevel Gear Kemudian Ada Spiral Bevel Gear Kemudian Ada Hipoid Bevel Gear Perbandingan Gigi Akhirnya Adalah Sama Sama Putaran Putaran Propeller Sub Berbanding Putaran As Roda Atau Kalau kita Bongkar Kita Bisa Bagi Dengan Jumlah Gigi Ring Gear Dibagi Jumlah Gigi Drive Pinion Untuk Menentukan Perbandingan Gigi Akhir Kalau dari Kontur Seperti Ini Bevel Gear Titiknya Masih Tidak Offset Kemudian Spiral Bevel Gear Juga Tidak Offset Hanya Yang Hipoid Saja Yang Giginya Offset Posisi Gigi Drive Pinion Yang Kecil Ini Berada Pada Titik Offset Perbedaannya Next Prinsip Dasar Differential Gear Ini Sudah Pernah Jelaskan Pada Sebelumnya Baik Akan Saya Coba Paparkan Kembali Bahwa Ketika Saat Kendaraan Memelok Jarak Tempuh Roda Bagian A Lebih Kecil Dari Jarak Tempuh Roda Bagian B Atau Posisi Di Luar Dengan Demikian Roda Bagian Luar Harus Berputar Lebih Cepat Atau Roda Bagian Dalam Dari Roda Bagian Dalam Bila Roda Berputar Dengan Putaran Yang Sama Maka Satu Roda Akan Slip Dan Akan Menyebabkan Ban Cepat Aus Untuk Itulah Diperlukan Diferensial Ini Syarat Atau Fungsi Dari Diferensial Yang Terakhir Tadi Membedakan Jumlah Putaran Antara Roda Yang Bagian Dalam Dan Roda Bagian Luar Tergantung Posisi Berbeloknya Kalau Kekiri Berarti Bagian Dalamnya Roda Kiri Dan Bagian Luarnya Roda Kanan Begitu Sebaliknya Lihat Dari Gambar Artinya Ini Berarti Berbelok Ke Kanan Berarti Posisi Roda Bagian Dalam Roda Kanan Akan Lebih Sedikit Putarannya Dibandingkan Roda Bagian Luar Atau Sebelah Kiri Begitu Disini Disimbolkan Roda Bagian Dalam Atau Kanan Adalah Roda A Dan Roda Bagian Kiri Atau Bagian Luar Adalah Simbolnya B RPM Roda Bagian Dalam Itu Lebih Kecil Dibanding RPM Roda Bagian Luar Bisa Dilihat Dan Disimak Gambarnya Seperti Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Kemudian Ini Adalah Gambar Prinsip Dasar Kerja Diferensial Pada Saat Lurus Adalah Gambarnya Seperti Ini Bila Kedua Rak Diberi Beban Yang Sama Maka Ketika Shuckle Ditarik Ke Atas Akan Menyebabkan Kedua Rak Terangkat Pada Jarak Yang Sama Karena Tahanan Rak Kiri Dan Rak Kanan Sama Sehingga Pinion Tidak Berputar Pinion Tidak Akan Pputar Ketika Digerakan Sama Karena Tenaganya Kemudian Berikutnya Pada Saat Jalan Berbelok Gambar Pada Seperti ini Bila Beban Yang Lebih Besar Diletakkan Pada Rak Sebelah Kiri Dan Shuckle Ditarik Ke Atas Maka Pinion Gear Akan Berputar Sepanjang Gerigi Rak Yang Mendapatkan Beban Lebih Berat Disebabkan Adanya Perbedaan Tahanan Kejadian Ini Menyebabkan Rak Yang Mendapat Beban Lebih Kecil Akan Terangkat Ini Adalah Ilustrasi Bagaimana Sistem Diferensial Bekerja Jika Kalau yang Tadi Ketika Beban Antara Kanan Dan Kiri Sama Maka Pinion Yang Di Tengah Tengah Tidak Akan Bergerak Namun Ketika Diberakan Antara Beban Atau Tenaga Yang Sebelah Kiri Diturunkan Maka Nanti Gerakan Pinion Ini Akan Naik Ke Atas Sebesar Tenaga Yang Berkurang Antara Pada Rak Sebelah Kiri Next Nah Ini Adalah Gambaran Dari Konstruksi Diferensial Atau Final Gear Seperti Ini Secara Umumnya Nanti Ada Ring Gear Ada Drive Pinion Gars Besarnya Ada Nanti Ada Side Gear Ya Ada Planetary Gear Ada Drive Shaft Ya Pinion Shaft Begitu Dan Seterusnya Ini akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Nah Kemudian Cara kerja Diferensial Mungkin Sudah ada gambaran Diselit sebelumnya Ini Ini konstruksinya Seperti ini Nanti Sistemnya Seperti Bagaimana Tata Surya Itu Beroperasi Ring Gear Ini Atau Disebut Dengan Sun Gear Gigi Matahari Gigi Bolu Dan Seterusnya Banyak Istilah Pada Dunia Industri Ada Diferensial Case Kemudian Drive Pinion Ada Side Gear Ada Planet Gear Gitu Ya Ini adalah Komponen Komponen Baik Saya Paparkan Sedikit Mengenai Cara kerja Diferensial Ketika Drive Pinion Memutarkan Ring Gear Gigi Nanas Yang kecil Ini Yang warna Orange Maka Ring Gear Akan Memutarkan Diferensial Case Kemudian Diferensial Case Menggerakkan Pinion Gear Melalui Pinion Shaft Dan Pinion Gear Memutarkan Side Gear Kiri Dan Kanan Dengan RPM Yang sama Karena Tahanan Roda Kiri Dan Kanan Sama Sehingga Putaran Roda Kiri Dan Kanan Sama Ini pada Saat Posisi Tidak Berbelok Jadi Tahanan Kiri Dan Kanan Rodanya Sama Jadi Putarannya Yang ditransferkan Ke roda Roda Itu Sama Beda Pada Saat Berbelok Maka Nanti Akan Berbeda Tahanannya Sehingga Putaran Kanan Dan Kiri Itu Akan Berbeda Nah Ini Yang saya Bilang tadi Ketika Berbelok Maka Pada Satu Sait Atau Satu Bagian Akan Berkurang Tahanannya Sehingga Putarannya Akan Berkurang Juga Gitu Ya Dravenion Memutarkan Ring Gear Kemudian Ring Gear Memutarkan Differential Case Kemudian Differential Case Menggerakkan Pinion Gear Melalui Pinion Shave Dan Pinion Gear Mengitari Side Gear Yang Bebannya Berat Sehingga Menyebabkan Putaran Roda Kiri Dan Kanan Menjadi Tidak Sama Begitu Jadi Ada Beban Yang Menahan Sehingga Putarannya Akan Menjadi Berbeda Atau Menjadi Lebih Besar Pada Satu Bagian Yang Menyebabkan Kendaraan Dapat Berbelok Nah Ini Yang Perlu Saya Tekankan Adalah Istilah Disini Pinion Gear Dan Draft Pinion Harus Beda Harus Bisa Membedakan Kalau Drevinion Itu Adalah Komponen Yang Memutarkan Ring Gear Jadi Komponen Kalau Dibilang Adalah Sumber Utama Putarannya Dari Drevinion Kalau Pinion Gear Itu Adalah Bagian Dari Planetary Gear Yang Nanti Dipasangkan Pada Differential Case Gitu Gitu Next Nah Kemudian Ini Adalah Perhitungan Gear Ratio Rumusnya Adalah Jumlah Gigi Ring Gear Kita Hitung Jumlahnya Berapa Kemudian Jumlah Grip Grip Pinion Ini Sudah Dijelaskan Di slide Sebelumnya Kemudian Jumlah Putaran Ring Gear Atau RPM Sama Dengan RPM Set Gear Kanan Plus RPM Set Gear Kiri Dibagi Dua Kemudian Di bawahnya Ada Tabel Begitu Tabel Untuk Perbandingan Rasio Giginya Bisa Baca Dan Dipahami Sejenak Tangkap Next Nah Ini Axel Shelf Axel Shelf Ini Berfungsi Sebagai Penumpu Roda Atau Dudukan Roda Dan Penerus Putaran Mesin Ke Roda Dari Diferensial Baru Ke Axel Shelf Kemudian Baru Nanti Dipasangkan Rodanya Pada Axel Shelf Tersebut Di Ujung Sehingga Nanti Transfer Putarannya Diteruskan Ke Roda Roda Penggerak Nah Klasifikasinya Itu Dibagikan Menjadi Dua Yang Pertama Axel Shelf Rigit Dan Axel Shelf Independent Ini Adalah Menurut Letaknya Kalau Menurut Letaknya Axel Shelf Dibedakan Menjadi Dua Ada Yang Front Axel Kemudian Yang Rear Axel Kalau dari Bahasa Inggris Saya Pernah Belajar Front Axel Itu Artinya Front Di depan Dan Rear Di belakang Artinya Kalau dari Istilah Bahasa Berarti Jenis Atau Klasifikasi Axel Shelf Pada Front Berarti Letaknya Ada Di depan Jadi Penggerak Roda Depan Kemudian Yang Rear Berarti Adalah Mobil Yang Menggunakan Penggerak Roda Belakang Nah Kemudian Yang Front Axel Adalah Juga Disebut Dengan Istilah Sebagai Tempat Kenakal Agar Roda Bisa Dibelok Belokan Juga Ada Istilah Sebagai Tempat Kenakal Next Berikutnya Nah Ini Adalah Konstruksi Dari Rear Axel Jadi Posisinya Di belakang Biasanya Kalau Ciri-cirinya Oleh Axel Itu Mesinnya Di depan Kemudian Penggeraknya Di belakang Kemudian Di depannya Nanti ada Differential Itu Biasanya Dengan Kalau ngolong Ada Koppel Ada Differential Berarti Itu Penggerak Belakang Ini Kontrusnya Begini Jadi Ini Ada Roda Kemudian Ada Brake drum Atau Tromol Kemudian Disini Ada Axel Flank Ada Baut Sama Axel Shaft Kemudian Ini Brake Assembly Nanti Kita Masukkan Kedalam Kedalam Sebuah Rumah Axel Axel Housing Nanti Dia Menyatu Dengan Apa Namanya Dibaut Dengan Atau Differential Yang justru Dibaut Dengan Axel Housing Nanti Dia Masuk Ke Komponen Differential Sehingga Nanti Dapat Ikut Berputar Bersamaan Dengan Berputarnya Differential Nah Kalau Rear Axel Menjadi Tiga Klasifikasinya Yang pertama Half Floating Type Setengah Bebas Memikul Kemudian 3x4 Floating Type 3x4 Bebas Memikul Kemudian Full Floating Type Atau Bebas Memikul Kontruksinya Untuk Half Floating Type Pada Tipe Ini Bearing Roda Dipasangkan Diantara Axel Housing Dan Axel Shaft Roda Langsung Dipasangkan Pada Ujung Poros Keuntungan Konstruksi Sederhana Biaya Produksi Murah Kemudian Kerugiannya Axel Shaft Menjadi Bengkok Akibat Berat Kendaraan Yang Langsung Dipikul Oleh Poros Jika Patah Roda Tidak Akan Tidak Ada Yang Menahan Ini Keuntungan Dan Kerugian Kemudian Three Quarter Floating Type Bantalan Dipasang Antara Axel Housing Dan Wheel Hub Dan Axel Sub Secara Tidak Langsung Axel Sub Ikut Memikul Beban Kendaraan Secara Tidak Langsung Axel Sub Ikut Memikul Axel Sub Tidak Langsung Memikul Beban Kendaraan Jadi Yang Memikul Ini Nanti Ada Wheel Hub Dan Axel Housing Kalau Tadi Kan Dipasang Di posisi Yang Gambar Biru Ini Antara Maaf Antara Warna Orange Dan Warna Biru Kalau Yang Tadi Kalau Ini Baringnya Posisinya Antara Wheel Hub Yang Warna Abu Dengan Axel Housing Yang Warna Orange Sehingga Nanti Asli Tidak Mudah Bengkok Atau Axel Sub Tidak Mudah Bengkok Karena Posisinya 3 per 4 Bebas Memikul Kemudian Kerugiannya Eh Keuntungannya Berat kendaraan Tidak semuanya Diteruskan ke Axel Sub Sehingga Axel Sub Tidak Bengkok Bila Bila Terjadi Axel Sal Patah Masih Ditahan Oleh Bantalan Kemudian Kerugiannya Akibat Gaya Adanya Gaya Kesamping Tetapi Menimbulkan Kebengkokan Kemudian Full Floating Atau Bebas Pemikul Kalau Dilihat Dari Konstruksinya Pada Tipe Ini Wheel Hub Terpasang Kokoh Pada Axel Sub Melalui Dua Buah Bantalan Dan Axel Sub Berfungsi Untuk Menggerakkan Roda Lihat Nah Ini Jadi Bebas Pemikul Nah Keuntungannya Berat Kendaraan Seluruhnya Dipikul Oleh Axel Housing Sehingga Axel Tidak Terjadi Bengkok Gaya Kesamping Juga Tidak Diteruskan Ke Axel Sub Faktor Keamanan Lebih Baik Dan Sanggup Memikul Beban Berat Kerugianya Biaya Produksi Mahal Biasanya Untuk Mobil-mobil Yang Tidak Memikirkan Harga Karena Biaya Produksinya Mahal Nah Ini Cara Cara Kerja Axel Model Rigid Karena Bentuknya Yang Kaku Sehingga Pada Saat Kendaraan Berjalan Posisi Bodi Kendaraan Seolah-olah Mengikuti Gerakan Posisi Axel Yang Kaku Keuntungannya Konstruksi Lebih Kuat Cocok Untuk Kendaraan Skala Medium Ke Atas Sanggup Menahan Beban Berat Dan Momen Yang Dihasilkan Besar Juga Meriki Kerugian Yang Pertama Suspensi Keras Pada Kemudian Sudut Beloknya Kecil Kemudian Axel Sub Model Independent Tipe Ini Sering Digunakan Pada Kendaraan Kecil Karena Di Samping Konstruksi Nyeringan Juga Mampu Membuat Sudut Belok Yang Besar Ini Keuntungannya Biasanya Lebih Nyaman Dibandingkan Yang Rigid Tapi Kerugiannya Hanya Digunakan Pada Kendaraan Beban Kecil Cara Kerjanya Yang Untuk Independent Dengan Dilengkapi CP Join Maka Pada Saat Kendaraan Melaju Di Jalan Yang Bergelombang Posisi Bodi Kendaraan Seakan Tidak Terpengaruh Oleh Kendaraan Jalan CP Join Di Samping Bisa Bergerak Putar Juga Bisa Memanjang Memendek Dan Membuat Sudut Nah Ini Adalah Beberapa Jenis Tipe Axel Saft Kemudian Ada Constant Felicity Join Fungsinya Sebagai Penstabil Posisi Kendaraan Terutama Pada Saat Jalan Jalan Yang Bergelombang Ini Biasanya Adalah Konstruksi Axel Saft Pada Pada Kendaraan Penggerak Roda Depan Tidak Terjadi Pada Kendaraan Yang Mempunyai Penggerak Roda Belakang Jadi Komponen Ini Hanya Ada Pada Kendaraan Penggerak Roda Depan Atau Front Axel Ini Komponen nya Yang Pertama Itu Ada Auto Race Kemudian Yang Nomor Dua Ada Ball Cage Kemudian Yang Ketiga Ada Inner Race Yang Keempat Ada Steel Ball Constant Filosophy Join Cara Kerja CV Join Pada Saat Jalan Lurus Pada Saat Jalan Lurus Dan Rantan Tenaga Putar Dari Diferensial Diteruskan Oleh Axel Shaft Melalui Inner Race Housing Steel Ball Intermediate Axel Shaft Steel Ball Menuju Outer Race Housing Pada Saat Steel Ball Diam Sehingga CV Join Tidak Membentuk Sudut Pada Saat Kendaraan Belok Pada Saat Belok Atau Jalan Tidak Rata Tenaga Putar Diferensial Teruskan Inner Race Housing Kemudian Steel Ball Intermediate Axel Shaft Steel Ball Outer Race Housing Baru Roda Di mana Pada Saat Itu Di samping Sebagai Penerus Putaran Intermediate Safe Steel Ball Juga Penggerak Pada Inner Race Sehingga CV Join Mampu Membuat Sudut Yang Memungkinkan Kedudukan Kendaraan Menjadi Stabil Ini Tipe Yang Selanjutnya CV Join Yang Selanjutnya Tripod Join Kemudian Ada Beer Field Atau Undercut Seperti Ini CV Join Jenis Beer D Af Cart M Terima kasih telah menonton!